Intro Halo Pemirsa Seferian, kembali berjumpa bersama saya Ryoa dalam acara Seferian News Seferian News kini kembali menyungkan berita-berita yang menarik dan terkini seputar kegiatan SMAE Santo Francisco Severus Ruteng Menjelang Hari Sumpah Muda, SMAE Santo Francisco Severus Ruteng mengadakan berbagai kegiatan Salah satunya adalah kegiatan perlombaan Ada dua perlombaan kegiatan yang telah dilakukan Yang pertama adalah kegiatan perlombaan majalah dinding antarkelas dan juga adalah perlombaan melukis yang bertemakan Hari Sumpah Muda Untuk mengetahui detailnya, kini kita sudah terlalu mendengarkan tim kami yang berada di lokasi acara Baik, terima kasih kepada rekan saya yang berada di studio Halo Pemirsa, saya Karen, reporter Seferian TV Melaporkan langsung dari panggung literasi SMAE Santo Francisco Severus Ruteng Nah, seperti yang sudah dilihat oleh Pemirsa sekalian Bahwa di sekeliling saya sudah dipenuhi oleh majalah dinding yang dibuat oleh teman-teman SMAE Santo Francisco Severus Ruteng Kegiatan majalah dinding ini dibuat untuk memperingati Hari Sumpah Muda Salah satu majalah dinding yang dibuat oleh teman-teman SMAE Santo Francisco sudah terpapak jelas di belakang saya Nah, ini adalah salah satu contoh majalah dinding yang dibuat oleh teman-teman SMAE Santo Francisco Severus Ruteng Sangat begitu menarik dari kriteria penampilannya saja, sangat begitu menarik Apalagi dengan isi yang di dalamnya Baik Pemirsa, untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang majalah dinding Kita akan berbincang-bincang dengan salah satu juri dari penilaian mading kali ini Halo Mr. Chen Halo Maaf Mr. Chen mengganggu waktunya Apa kabarnya untuk hari ini Mr. Chen? Oh ya, sehat, puji Tuhan, terima kasih Puji Tuhan Mr. Chen Oke, Mr. Chen, kira-kira kesan Mr. Chen tentang majalah dinding kali ini bagaimana? Baik kesan saya yang pertama Anak-anak Safirian sudah semakin berkembang berkaitan dengan literasinya Kemudian bukti dan hasilnya itu sudah dibuktikan dengan adanya mading yang cukup banyak Saya sangat mengapresiasi karya Kemudian mereka sudah menginvestasikan waktu, tenaga, serta pikiran mereka Untuk menghasilkan mading-mading yang luar biasa pada hari ini Baik, baik Terus bagaimana kriteria penilaian mading untuk majalah dinding kali ini? Baik, sebenarnya ada banyak kriteria Tetapi tiga kriteria utama yang menjadi acuan kami Yang pertama sekali tentu saja tampilan Apakah menarik atau tidak Karena tampilan itu sangat menggugah biasanya pembaca Untuk merapat ke mading mana yang akan dibaca Kemudian yang kedua pasti isi Kesesuaian antara tema yang diberikan dengan yang dituliskan di mading ini Kemudian kriteria yang ketiga itu tadi adalah Kelengkapan fitur Karena ada beberapa fitur yang wajib ada pada mading Sehingga kami bisa lebih mudah untuk memberikan penilaian Intinya luar biasa sekali, bagus Sebagian besar tulisan-tulisan Ini adalah hasil karya anak-anak Saferian Yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan lagi Baik, terima kasih Mr. Ten untuk waktu dan kesempatannya Ya, sama-sama luar biasa Nah, itu dia teman-teman Soba-soba Saferian Tentang kriteria dan kesan dari Mr. Ten Yang merupakan salah satu juri untuk penilaian mading kali ini Baik pemirsa, setelah kita berbincang dengan juri Sekarang kita akan mempancarai dua orang siswa Yang mengambil bagian dalam pembuatan mading ini Langsung saja Nah, sekarang saya sudah bersama dua orang siswa Yang mengambil bagian dalam pembuatan majalah dinding Halo kakak, apa kabarnya untuk hari ini? Baik Kak, kira-kira bagaimana persiapan pembuatan majalah dinding ini? Baik, jadi untuk pembuatan mading ini Kemarin kami mengalami banyak kendala Salah satunya itu dalam pengumpulan karya Karena sebagai kelas 12 juga kami masih sibuk dengan karya tulis kemarin Jadinya itu pengumpulan karya sedikit terlambat Terus dari kakak, bagaimana harapan kakak untuk kedepannya? Semoga kita punya sekolah terus jaya, jaya, jaya dan jaya Terima kasih kakak Baik pemirsa, itu saja yang saya dapat laporkan Dari pelataran panggung literasi dari SMA Santo Francisco Saferius Rute Halo sahabat-sahabat, dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-96 Tanggal 28 Oktober tahun 2024 SMA Santo Francisco Saferius Rute Melaksanakan berbagai kegiatan dan berbagai perlombaan Nah, salah satunya adalah lomba melukis Lomba ini terbuka bagi seluruh siswa-siswa ini SMA Santo Francisco Saferius Rute Terutama yang memiliki bakat di bidang seni lukis Nah, tujuan dari lomba ini adalah Untuk meningkatkan kredititas dari para peserta lomba Dan meningkatkan rasa nasionalisme atau rasa cinta tenang air Melalui lukisan yang dibuat oleh para peserta lomba Nah, setelah ini kita akan lihat Hakil-hakil dari lukisan yang telah dibuat oleh para peserta lomba Baik Pemirsa, demikian informasi yang dapat saya sampaikan Saya kembalikan kepada rekan saya di studio Terima kasih atas laporan yang telah diberikan Kegiatan tadi merupakan kegiatan menjelang hari Sumpah Muda Sementara, hari Sumpah Muda dibuka dengan upacara bendera Untuk mengetahuinya, mari kita dengarkan langsung dari lokasi upacara Terima kasih kepada rekan saya dari studio Halo Pemirsa, saya Atin Triatri, reporter Saferian TV Mengabarkan langsung dari lapangan SMA Santo Francisco Saferus Rutek Nah, Pemirsa bisa dilihat di belakang saya saat ini Sedang berlangsungnya upacara Dalam rangka memperingati hari Sumpah Muda yang ke-96 tahun Nah, Pemirsa saat ini Upacara apel bendera di SMA Santo Francisco Saferus Rutek Dihadiri oleh seluruh warga sekolah Yaitu antara lain adalah staf pendidikan Dan juga siswa-siswi SMA Santo Francisco Saferus Rutek Pemirsa, bisa dilihat juga saat ini Seluruh peserta upacara mengenakan busana batik Dan saya juga saat ini mengenakan busana batik Dimana Pemirsa diketahui bersama bahwa Busana batik merupakan busana nasional Indonesia Nah, untuk itu, penggunaan busana batik pada hari ini Merupakan suatu penghargaan Atau suatu bentuk pengapresiasian terhadap busana nasional Indonesia Baik, Pemirsa, demikian informasi dari saya Saya kembali kepadarkan saya di studio Terima kasih kepada rekan tim saya Yang sudah melaporkan dari lokasi upacara bendera Selain upacara bendera tadi SMA Santo Francisco Saferus Tenggung Duga Melaksanakan kegiatan penta seni Ada band, teater, pembacaan, puisi, dan tarian Untuk mengetahui detailnya Kita serahkan kepada tim saya Baik, terima kasih kepada rekan saya yang berada di studio Halo Pemirsa, saya Fatahu, reporter Saferian TV Melaporkan langsung dari SMA swasta Santo Francisco Saferius Ruting Seperti yang kita lihat bersama Di belakang saya sedang berlangsungnya Pementasan band dalam rangka Memberiakan hari Sumpah Pemuda ke 96 tahun Berdasarkan informasi yang kami dapatkan Anggota-anggota yang ikut serta dalam pementasan band kali ini Merupakan peserta didik dari SMA swasta Santo Francisco Saferius Ruting Lagu-lagu yang mereka bawakan Begitu menarik dan luar biasa Sehingga dapat meningkatkan Semangat dan antusias dari para penonton Tak hanya itu Para penonton juga penasaran Apa sih kejutan-kejutan selanjutnya Yang akan mereka bawakan Dan persembahkan dalam rangka Memberiakan hari Sumpah Pemuda Selamat siang Pemirsa disini bersama saya Dima Stefani Saat ini saya sedang berada di SMA Santo Francisco Saferius Ruting Dimana saat ini Tengah berlangsung pemerintasan Semi Theater Yang dibawakan oleh Situasi di Saferian Dalam rangka memberiakan Hari Sumpah Pemuda yang ke-96 Dan kita juga bisa melihat Ditas panggung Karena siswa SISBI Mengenakan kostum yang begitu Mengagumkan Dan penataan panggung Serta musik mengiring Membuat suasananya semakin hidup Baik terima kasih Kepada dekan saya yang ada di studio Halo Mirsa Saya Freya Augusta Reporter Sabirian TV Melaporkan langsung Dari panggung SMA Santo Francisco Saferius Ruting Pemirsa Di belakang saya Sudah ada salah satu Sahabat Sabirian Yakni Kaka Okta Mentari Yang sedang menampilkan puisinya Puisi yang dibawakan oleh Kaka Okta Mentari ini Berjudul Lupa Puisi ini merupakan Salah satu karya Dari sahabat-sahabat Sabirian Semoga dengan dibacakannya Puisi ini Semangat para sahabat-sahabat Sabirian Selalu berkobar Baik saya Freya Saya kembalikan ke studio Baik terima kasih Rekan saya yang berada di studio Pemirsa Saya JJ Reporter Sabirian TV Melaporkan secara langsung Dari panggung sekolah SMA Sampai Pemirsa Nah pemirsa Peringatan Hari Sumpah Pemuda ini Diadakan rupiah Setiap tahunnya Dengan menampilkan acara yang menarik Salah satunya Ada tarian Yang dibawakan oleh Para siswa dan SMA Sampai Sampai Rekan Seperti yang teman-teman Ini juga menjadi Parana yang kuat Untuk mengajarkan para siswa Tentang identitas budaya Nilai-nilai yang tradisional Perkembangan kreatifitas Serta tentang Pemudaian yang ada di sekolah Oke teman-teman Itu saja sekian dari saya Saya kembalikan ke video Terima kasih Kepala rekan-rekan saya Yang sudah bertugas di lapangan Baiklah Pemirsa Begitulah keseruan yang datang Dari SMA Santo Francisco Severus Ruteng Tak lupa kami ucapkan Selamat hari sumpah muda Bagi pemirsa Dimanapun berada Dan karena itu Saya rewa Pemirsa Untuk diri Saksikan terus Keseruannya Hanya di Severian News Jaya pemuda Pemudi Indonesia Salam Severian Selamat menikmati 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 Selamat menikmati